Tentu dengan Spider-Man, saya pikir Oke, langsung yuk menuju ceritanya Di negara Costa Rica, sebuah helikopter terbang di atas perbukitan menuju sebuah kuah Seorang dokter sekaligus ilmuwan yang bernama Michael Morbius sedang menangkap kelelawar bukan untuk dijadikan makanan, melainkan untuk sebuah eksperimen 25 tahun sebelumnya, di sebuah asrama yang berada di Yunani Michael kecil mendapat teman baru yaitu Milo juga mengidap penyakit langka yang sama dan harus 3 kali transfusi darah dalam sehari Saat alat transfusi darah yang dipakai Milo mengalami kerusakan, membuat Milo tidak sadarkan diri Michael memperbaikinya dengan sebuah peer dari bullpoint, padahal mesin itu dibuat oleh sekelompok ilmuwan Mengetahui bakat Michael, dokter merekomendasikan ke sekolah New York Dan pada usia 19 tahun, Michael menyelesaikan gelar doktornya dan mendapat penghargaan atas pengembangan darah buatan yang berhasil menyelamatkan banyak nyawa Kembali ke masa kini, Michael bekerja di rumah sakit dan seorang dokter perempuan yang bernama Martin Bancroft memanggilnya Mereka berdua melanjutkan penelitian mencari obat yang didanai oleh Milo dengan mencampurkan DNA kelelawar ke manusia Saat uji cobanya berhasil, Michael menemui Milo Ia akan uji coba kepada manusia di laut internasional dengan subjek dirinya sendiri Dan Milo akan mendanai berapapun yang Michael minta demi obat untuk mereka, terutama Milo sendiri Agar bisa berjalan seperti orang pada umumnya Tiba lah malam hari, di tengah laut, sebuah kapal dengan beberapa ABK Sementara Michael dan Martin berada di lab kapal tersebut Dengan bantuan Martin, serum disuntikan ke tulang belakang Michael lalu ia diikat Salah satu ABK masuk ke lab Tiba-tiba, Michael bergelantungan di atas Martin melarang menembak, tapi ABK itu memanggil temannya Dan menembak Michael yang berubah menjadi vampir ABK pun tewas dihisap darahnya Teman ABK masuk ke lab, lalu Martin menghalanginya Dan ia didorong hingga pingsan Melihat Martin pingsan Michael ngamuk dan membunuh semua orang yang ada di kapal kecuali Martin Setelah sadar, Michael kini memiliki tubuh yang bugar dan bisa berjalan Lalu ia melihat CCTV Melihat dirinya menghabisi semua Michael menghapusnya dan melarikan Keesokan harinya, dua agen FBI menyelediki kapal itu dan menemukan origami yang dibuat Michael Di tempat lain, Michael menuju lab Ia menyadari punya kekuatan super tapi harus mengkonsumsi darah manusia Jika tidak, ia akan sekarat dan mati Milo datang ke lab dan melihat Michael sekarat Lalu ia menolongnya mengambilkan darah Milo yang ingin sekali bisa berjalan meminta obat itu Tapi Michael melarangnya karena khawatir akan ada banyak korban Tua agen FBI mendatangi Martin Kalian pasti kenal salah satunya ya Yang main film di Fast and Furious Jangan harap ia melucut dengan kekonyolannya di film ini Mereka menanyakan kejadian di kapal Tapi Martin pura-pura tidak ingat Pada waktu dini hari, seorang perawat menjadi korban vampir Pagi tiba, Michael terbangun dari tidurnya dan mendengar keributan ada korban vampir Ia mengira dirinya yang melakukannya Setelah itu, ia keluar rumah sakit dan dihampiri dua agen FBI Sempat menyangka lalu agen FBI mau membawa golnya Ia melarikan diri dan berhasil ditangkap Ia pun dibawa ke tahanan Lalu Milo datang membawakan darah untuk Michael Saat Milo pergi, tongkatnya sengaja ditinggal Michael sadar serumnya telah dipakai Milo Ia merasa kesal Lalu ia meminum darah itu dan melarikan diri dari penjara Michael langsung menemui Milo Berusaha meyakinkan serumnya ada yang salah Tapi Milo sangat senang dengan dirinya yang sekarang Ternyata yang membunuh perawat tadi adalah Milo Mereka berdua berkelahi Sampai akhirnya beberapa polisi menghentikannya Tapi Milo malah membunuh semua polisi tersebut Dan Michael melarikan diri Pagi menyambut Michael menemui Martin meminta bantuan Ia berencana akan membuat anti serum untuk Milo Agar tidak ada kurban Sementara lab yang ada di rumah sakit Tidak mungkin dipakai Lalu ia menemukan lab para penjahat yang membuat uang palsu Dan Michael mengambil alih lab tersebut Milo sangat senang memiliki tubuh yang bugar Sehat berotot ketimbang tubuhnya dulu yang tak bisa berbuat apa-apa Lalu ia pergi ke klub Mencoba bersosialisasi dengan seorang wanita Dan ada beberapa orang mengganggu Milo didorong tapi ia membiarkannya dan pergi Saat ada kesempatan Milo membunuhnya Martin masuk ke lab rumah sakit Untuk mengambil barang yang dibutuhkan Michael Tapi Milo sudah berada disitu Dan menanyakan Michael dimana Tapi Martin tidak bodoh Lalu Milo pergi Setelah itu di atas gedung Michael dan Martin melakukan pengencupan Tanpa tahu mereka diawasi Milo Pagi hari polisi menemukan tiga mayat yang dibunuh Milo di dekat klub Mereka melihat CCTV melihat pelakunya bukanlah Michael Michael dan Milo muncul di berita Sebagai vampir pembunuh Melihat itu dokter pribadi Milo yang bernama Nicholas Sekaligus teman Michael Menemui Milo Coba menyadarkannya Tapi ia malah dilukai Di dalam lab Michael dan Martin berhasil membuat dua antibody Satu untuk Milo dan satunya lagi untuk Michael sendiri Karena ia yang menciptakannya Ia juga harus yang memusnahkannya Mendengar itu Martin bersedih karena akan kehilangan Michael Michael mendapat telpon dari Nicholas Ia langsung bergegas menemuinya Sebelum tewas Nicholas berpesan agar menghentikan Milo Tiba-tiba Michael mendengar suara Martin yang dilukai Milo Langsung saja ia terbang menuju Martin yang sudah sekarat Saat encupan terakhir yang diberikan Michael Martin menggigitnya sehingga darah Michael keluar dan termakan oleh Martin Melihat Martin tak sadarkan diri Michael murka dan melawan Milo Final battle dimulai Michael terkena cakaran dan dilempar dari atas gedung hingga Michael terkapar Namun Michael memanggil bala bantuan kelilawar Dengan banyaknya kelilawar Michael bangkit dan mendorong Milo dengan kelilawarnya Lalu menusuk jantungnya dengan antibody yang dibuatnya Di akhir film Martin sadar dan akan menjadi vampir Lalu di sebuah sel kosong tiba-tiba muncul full tour musuh Spider-Man Dan Michael menemui seseorang yang menyenggung Spider-Man Film pun selesai Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Bye-bye Sub indo by broth3rmax